Evolsi tidak terkendali, seorang suami di Kabupaten Agam, Sumatera Barat berujung fatal. Kesal dilarang menemui anak, pemuda yang mengaku kilaf itu menganiaya istrinya dengan pisau. Naas, sang istri tidak tertolong karena luka parah di sekujur tubuh. Tim medis dibantu warga mengevakuasi Siska dalam kondisi kritis dari rumahnya di Jorong Batang Buwonagari Biarogadang, Kejamatan Ampek Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ibu rumah tangga 25 tahun itu ditemukan bersimbah darah dalam kamar sekitar pukul 6 pagi setelah para tetangga mendengar teriakan anak korban. Pedagang tahu di pasar bawah bukit tinggi itu menjadi korban penganiayaan suaminya sendiri dengan luka di punggung, pundak, dan dada akibat senjata tajam. Naas, akibat luka-luka itu pula lah Siska meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Menurut polisi penganiayaan berawal saat korban melarang pelaku untuk bertemu anak tirinya. Pelaku sangat ingin bertemu dengan anaknya, kemudian dilarang oleh korban yang mengakibatkan emosi yang tidak terkendali oleh pelaku. Untuk barang buktinya, satu belah pisau dan satu pisau biasa itu semuanya didapatkan dari dapur korban. Sementara pelaku Adi, 28 tahun, menyerahkan diri ke polisi setelah sempat kabur dan menyesali perbuatannya. Adi juga mengaku bahwa rumah tangkanya dengan sang istri tengah bermasalah sejak dua bulan terakhir. Kini Adi telah ditetapkan menjadi tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Agam dan Bukit Tinggi Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Ainews melaporkan.